Jangan lupa subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kasus penyakit mulut dan kuku di Provinsi Bungkulu kembali bertambah. Bahkan kasus PMK secara keseluruhan sudah menyentuh angka 1.530 kasus. Penambahan kasus baru PMK ini terdeteksi di Kabupaten Kaur. Kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Provinsi Bungkulu, kasusnya saat ini terus bertambah. Dari data yang dikeluarkan Dinas Peternaka dan Kesuan Provinsi Bungkulu, setidaknya 1.530 ekor hewan ternak di Provinsi Bungkulu dinyatakan terjakit PMK. Kabupaten Rejang Lebok menjadi kabupaten paling tinggi kasus PMK dengan 766 kasus. Di susul Bungkulu Selatan sebanyak 256 kasus. Bungkulu Tengah sebanyak 192 kasus. Kepahiyang sebanyak 167 kasus. Selumat sebanyak 75 kasus. Bungkulu Utara sebanyak 40 kasus. Muko-muko 18 kasus. Dan Kabupaten Kaur sebanyak 16 kasus. Sementara itu Kabupaten Lebok dan Kota Bungkulu tidak memilih kasus PMK. Rata-rata hewan ternak yang terjangkit PMK yakni sapi. Kaur. Kaur sudah dinyatakan positif juga. Ada yang mati? Yang mati tetap ada, tapi tidak terlalu banyak. Yang mati di bawah 1 persen. Untuk mencegah dan menanggulangi kasus PMK di Provinsi Bungkulu, pemerintah terkait terus melakukan upaya vaksinasi. Setidaknya 8.300 dosis vaksin sudah didistribusikan dan disuntikan ke hewan ternak di Provinsi Bungkulu. Jan Berlian, TVR Mukulu melaporkan.